Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada pertemuan ini kita akan bahas soal yang diberikan oleh ibu dalam buku Accounting Principle Karangan Wegan Kimel and Kiso, chapter 1 dengan judul Accounting in Action Nah, itu kita disuruh untuk mengerjakan P11A sama nanti P12A Nah, sekarang kita masuk dulu soal untuk P1A Nah, soalnya ini adalah perusahaan, ini nama perusahaannya didirikan tanggal 1 Mei dan berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Mei tersebut Nah, transaksi yang terjadi di perusahaan selama bulan Mei itu adalah dari tanggal dari nomor 1 sampai nomor 11 Instruksi atau pertanyaannya itu adalah buatlah tabular analisis dari transaksi berikut Nah, berarti ini kita disuruh untuk bikin persamaan akutansi di mana akun-akunnya itu terdiri dari cash, account receivable, supplies, equipment, account payable, share capital, and return earnings dengan di mana return earnings ini dibagi lagi menjadi beberapa kolom yakni terdiri dari revenue, expense, and dividends Nah, sekarang yang kita bahas dulu yang nomor A ini, ini pembahasannya Nah, ini pembahasannya Sekarang kita bahas yang A Kan tadi disuruh bikin persamaan akutansi kan Nah, persamaan akutansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah sama owner's equity Jadi, aset ini adalah sumber daya yang kita miliki Liabilitas adalah hutang atau kewajiban sesuatu yang seharusnya kita bayar Nah, owner's equity itu adalah kepentingan pemilik Jadi, ini adalah kekayaan pemilik owner's equity Nah, kemudian aset disini itu berdasarkan yang disuruh soal itu terdiri dari cash, account receivable, supplies, dan equipment Nah, cash ini adalah cash, account receivable ini adalah pihutang Nah, sebagaimana pihutang itu adalah sesuatu yang seharusnya kita terima berarti orang itu berhutang ke kita Kalau orang berhutang ke kita, berarti kita harusnya itu kita nerima cash berarti sesuatu yang seharusnya kita terima, receive Kita terima, receive Jadi, account receivable itu adalah pihutang di mana orang yang berhutang kepada kita Orang yang hutang kepada kita namanya itu pihutang Nah, kemudian itu yang ketiga itu supplies Supplies itu adalah perlengkapan Sebagaimana namanya perlengkapan, pelengkap Berarti kayak alat tulis kantor Pokoknya barang-barang yang kecil Isi staples Kemudian lakban dan sebagainya Kemudian equipment Equipment itu adalah peralatan Peralatan contohnya meja, kursi, dan mesin-mesin Itu equipment Nah, ini adalah aset Kemudian liabilitas Liabilitas itu kewajiban Terdiri disini cuma account payable aja Liabilitas tadi kan hutang, sesuatu yang seharusnya kita bayar Disini cuma ada utang usaha aja Utang usaha namanya account payable Nah, account payable Ini receivable, sesuatu yang seharusnya kita terima, receive Ini payable, pay Sesuatu yang seharusnya kita bayar Sesuatu yang seharusnya kita bayar berarti itu hutang Kita berhutang ke orang, maka kita harus bayar account payable Nah, kemudian ini modal, share capital Kemudian service revenue Ini pendapatan Kemudian ini expense, beban Dan kemudian ini dividend Dividend itu adalah penarikan dana dari perusahaan Jadi duit perusahaan itu diambil oleh pemilik Untuk kepentingan pribadinya Jadi kalau pemilik perusahaan itu ngambil duit dari perusahaan Itu untuk kepentingan dirinya Bukan kepentingan operasional perusahaan Maka itu namanya dividend Dividend ini nama lainnya itu private Bisa juga namanya drawing atau withdrawal Oke, kita lanjut ke transaksi yang pertama ya Nah Transaksi yang pertama itu Pemilik, shareholders itu pemilik saham Jadi share itu artinya saham Di sini perusahaan itu menerbitkan saham Kalau kita punya saham perusahaan berarti kita pemilik perusahaan Jadi di sini shareholders ini adalah pemilik perusahaan Menginvestasikan 10 ribu kas Jadi pemilik ini diinvestasikannya duit 10 ribu di perusahaan In the business Berarti dia investasi 10 ribu ke perusahaan Dan kemudian dia dapat nanti saham Jadi dia ketika pemilik itu investasi 10 ribu Perusahaan akan dapat duit 10 ribu Dan kemudian dia akan menerbitkan saham Yang akan diberikan kepada si pemilik ini Sebagai gantinya Nah, jadi di sini kita sebagai perusahaan Berarti Kalau ada pemilik menginvestasikan uang ke kita Berarti perusahaan kasnya nambahkan Karena pemilik ngasih duit ke perusahaan Berarti kas perusahaan bertambah Kemudian di sini kita menerbitkan saham Kita terbitkan saham untuk pemilik tadi Berarti modal si pemilik kan bertambah Berarti modal pemilik itu bertambah Jadi ketika ada investasi saham Itu kas perusahaan Ada pemilik ini menginvestasikan duit ke perusahaan Itu kas perusahaan akan bertambah Dan kemudian modal pemilik juga akan bertambah Jadi di sini itu cash bertambah Karena si pemilik itu menginvestasikan kasnya ke kita Ngasih duit ke perusahaan Kemudian modal pemilik itu akan bertambah juga Sebesar Rp10.000 Jadi nama dia yang duit Rp10.000 ini Namanya nanti modal Sebagai modal bagi si pemilik Kemudian yang kedua Purchase Membeli peralatan sebesar Rp5.000 secara tunai Secara tunai berarti secara kas Kalau kita beli peralatan Berarti peralatan kita nambahkan Kan kita beli Berarti peralatan nambah sebesar Rp5.000 Kemudian kita beli pakai cash Kita beli pakai cash Berarti uang kita berkurang kan Kas kita berkurang Jadinya peralatan bertambah Kas kita berkurang sebesar Rp5.000 Nah ini Kas kita berkurang Karena kita beli peralatan Ini Peralatan kita nambah Karena kita beli Jadinya kan Kemudian setelah dua transaksi ini Kita bikin saldonya Kita cari saldonya Balance ini artinya saldo Saldo itu artinya adalah Berapa sih Sekarang nilai dari masing-masing akun ini Setelah adanya transaksi-transaksi yang ada Nilainya sekarang berapa Nah Jadi sekarang nilai dari cash itu adalah Rp10.000 Dikurang Rp5.000 Karena beli tadi Jadi tinggal uang kita Itu Rp5.000 lagi Rp5.000 Kemudian equipment peralatan kita Juga nambah nilainya sebesar Rp5.000 Ini share capital Itu yang transaksi nomor satu tadi Jadinya Rp10.000 Saldonya tetap Kemudian yang nomor tiga Yang nomor tiga Paid Paid berarti membayar Membayar cash Kalau kita bayar cash Berarti cash kita berkurangkan Berarti cash berkurang sebesar Rp400.000 Nah buat apa? Untuk office rent Office rent berarti untuk bayar sewa kantor Ini sewa Ini kantor Berarti untuk sewa kantor Jadi Kas kita berkurang sebesar Rp400.000 Kemudian Beban sewa kita Itu bertambah sebesar Rp400.000 Nah jadi ini Ini Uang kas kita Karena kita bayar Beban sewa Itu berkurang Rp400.000 Cash Kemudian disini expense Rent expense Disini Karena gak ada pembagiannya Maka kita bikin expense aja Ini adalah rent expense Bertambah nilainya sebesar Rp400.000 Nah Kenapa Ini bertambah Tapi dikurung Nah Dalam akutansi Kalau misalnya itu kurung Itu berarti pengurang Ya Berarti itu dikurang Kalau kurung Nah Kenapa ini bertambah Tapi Dia itu Dikurung Karena Owner's equity ini Itu akan berkurang nilainya Karena adanya expense Dan dividend Makanya disini Ini tandanya kurang Ini kurang Expense Kemudian dividend Juga tandanya kurang Nah Tandanya kurang Jadi Karena si Expense ini Mengurangi owner's equity Makanya dia dikurung Walaupun nilainya bertambah Oke Nah Sekarang kita cari Saldonya Berapa Saldonya Ini berarti Rp500.000 Dikurang Rp400.000 Dapatnya Rp4.600.000 Karena ini kurung kan Berarti kurang Kemudian ini Rp5.000.000 tetap Ini tetap Rp10.000.000 Kemudian karena ada rent expense tadi Nah kita bikin keterangannya Ini expense apa Dibikin disini Rent expense Nah Berarti Rp400.000 Saldonya sekarang Kemudian Yang nomor 4 lagi Yang nomor 4 Membayar Rp700.000.000 Kas Untuk Supplies Jadi Kalau kita bayar Kas Berarti Bayar Kas Berarti Kas kita berkurang kan Karena kita bayar Berarti Kas berkurang Rp700.000.000 Untuk apa? Untuk beli Supplies Berarti Supplies kita bertambah Supplies bertambah Sebesar Rp700.000.000 Kas berkurang Sebesar Rp700.000.000 Ini Kas berkurang Sebesar Rp700.000.000 Karena kita beli Supplies Kemudian Supplies kita bertambah Sebesar Rp700.000.000 Nah Kita hitung lagi Saldonya Rp4.600.000 Dikurang Rp700.000.000 Dapatnya Rp3.900.000.000 Ini tetap Ini Jadinya Nambah Rp700.000.000.000 Ini Rp5.000.000.000 Ini tetap Ini tetap Nah Kemudian Yang nomor 5 Nomor 5 Terjadi Rp250.000.000.000 Untuk Biaya Iklan Yang On account Di sini Berarti Ada beban Iklan nih Sebesar Rp250.000.000.000 Yang harus kita keluarkan Tapi Di sini Kata-katanya On account On account Itu berarti Kita Kita seharusnya Udah harus Bayar Rp250.000.000.000an Kita belum Bayar Berarti Itu adalah Hutang Kita ngutang Ke orang Betulkan Iklan kita, beban iklan itu bertambah sebesar 250, yang nomor 5, nah ini dia, ini, count payable bertambah 250 karena kita belum bayar beban iklannya, kemudian expense bertambah juga nilainya sebesar 250. Kita bikin keterangannya expense buat apa, yakni advertising expense sebesar 250, kenapa kalau bertambah nilainya dikurung, karena dia mengurangi owner's equity. Kita lanjut, kemudian kita hitung saldonya, sekarang berapa saldonya, ini tetap 3.900, ini tetap, ini tetap, kemudian ini 250 sekarang, kemudian 10.000 ini 400 ditambah 250, ini sama-sama bertambah kan, Tapi karena dia mengurangi owner's equity, makanya dia dikurung 650 ditambah, kemudian ini udah, sekarang kita lanjut soal berikutnya, yang nomor 6. Menerima 4.700 kas dari pelanggan, karena kita memberikan jasa servis kita, berarti ini kalau kita kasih jasa ke orang itu, terus orang itu kasih bayaran ke kita, berarti kan itu pendapatan buat kita, Nah jadi itu pendapatan, jadi pendapatan kita itu bertambah sebesar 4.700, karena kita nerima kas, itu berarti kas kita juga bertambah sebesar 4.700, makanya disini nomor 6, itu kas bertambah 4.700, kemudian pendapatan bertambah sebesar 4.700, Nah kita kan tadi namanya service revenue ya, nah ini dia, cash bertambah 4.700, service revenue atau pendapatan itu bertambah 4.700, nah jadi kita hitung saldonya 3.900 ditambah 4.700, dapatnya 8.600, Kemudian ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini bertambah 4.700, ini tetap, nah selanjutnya kita lanjutkan nomor 7 ya, ini mengumumkan dan membayar 1.000 kas dividen, Jadi kita bayar dividen secara kas, itu sebesar 1.000, nipid, kita bayar 1.000, kalau kita bayar kas, berarti kas kita berkurang kan, jadi kas berkurang sebesar 1.000, untuk apa? Untuk dividen, berarti dividen bertambah sebesar 1.000, Jadi disini, nih, kas berkurang sebesar 1.000, kas berkurang sebesar 1.000, karena untuk bayar dividen, kemudian dividen juga bertambah nilainya 1.000, dividen bertambah nilainya 1.000, Kenapa bertambah dikurung? Karena dividen itu mengurangi owner's equity, nah ini kan kurang, jadi dia dikurung walaupun nilainya bertambah, nah kita hitung saldonya, ini 7.600, 8.600 kurang 1.000, dapat 7.600, ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini 650, tetap, ini jadinya 1.000, ditambah. Kemudian kita lanjut yang nomor 8, nomor 8, membayar salaries, jadi kita bayar gaji, wages, salaries, itu gaji atau upah, kita bayar gaji atau upah, itu sebesar 1.000, Kalau kita bayar, berarti kas kita berkurangkan, bayar disini paid, bayar 1.000, berarti kas berkurang, ini buat apa? Buat salaries, berarti ini salaries expense atau wages expense, Jadi, beban upah atau gaji bertambah, jadi nomor 8, itu kas berkurang sebesar 1.000 untuk bayar gaji, kemudian beban gaji bertambah sebesar 1.000, dikurung karena dia beban mengurangi ekuitas, expense mengurangi equity. Jadi, sekarang saldo kita, itu ini 6.600, 7.600, kurang 1.000, 6.600, ini 700, ini 5.000, ini 250, ini 10.000, ini 4.700, ini 650, kemudian ditambah sama 1.000, dapat 16.50 sekarang. Karena dia mengurangi ekuitas, makanya dia dikurung, walaupun dia bertambah, kemudian ini tetap 1.000, kemudian kita lanjutkan nomor 9, Nomor 9, membayar utility bills, bills ini tagihan, jadi kita bayar tagihan utilitas itu sebesar 160, kalau kita bayar-bayar, berarti kas kita berkurang, Jadi, kas kita berkurang, ini sebesar 160, gunanya apa? Untuk bayar utility expense, jadi ini utility expense, nah, utility expense, kita bikin disini, ini 9, kita bayar utility expense, berkuranglah nilai uang kita, cash kita 160, kemudian dia itu expense kan, bertambah nilainya 160. Kita bikin keterangannya, ini utility expense, dan ini tadi selaris expense, kita bikin keterangannya di samping, jadi sekarang, itu saldo, ini kan expense nih, expense kan, expense. Nah, jadi sekarang, kita hitung saldonya lagi, saldonya sekarang, ini 6.600, dikurang 160, dapatnya 6.440, ini 700, ini 5.000, ini 250, ini 10.000, ini 4.700, ini 18.000, Nah, kemudian lanjut nomor 10, nomor 10, kita ngasih service kepada seseorang, kita ngasih jasa kita kepada orang lain sebesar 980, on account, berarti orang tersebut belum bayar ke kita, jadi, berarti kan, kalau orang lain tersebut belum bayar ke kita, padahal orang tersebut harusnya bayar kita, berarti orang itu berhutang sama kita kan, kalau orang berhutang sama kita, itu namanya, apa, piutang, piutang bahasa Inggrisnya, account receivable, karena sesuatu yang seharusnya kita terima, receivable, receive. Nah, jadi, di sini, pendapatan, karena buat service, repair service, perform, repair service, repair service, berarti pendapatan itu bertambah 980, karena on account, berarti piutang bertambah sebesar 980, nah, ini dia, piutang bertambah 980, ini, account receivable, bertambah nilainya 180, account receivable nilainya bertambah sebesar 980, kemudian, service revenue nilainya juga bertambah sebesar 980, kita hitung saldonya, sekarang ini 6440, kemudian, ini 980, ini 700, 5.250, tetap, ini jadinya account receivable, ini jadinya apa ya, ini pendapatan ya, ya, ini service revenue, service revenue itu saldo sebelumnya 4.700, ini ditambah 980, dapatnya 5680, ini tetap 1810, ini tetap 1000, nah, kemudian, yang terakhir soalnya, soalnya yang terakhir, dari, ini, mengumpulkan kas, kalau kita ngumpulin kas, berarti, kas kita bertambah, kan, kas kita bertambah, karena menagih jasa yang tanggal 10 tadi, jadi, 10 tadi, itu kan, on account, dia belum bayar ke kita, nah, sekarang dia bayar, kita kumpulkan kas dari ini, tapi, bayarnya cuma 120, berarti, ini kan, pihutang tadi, kan, berarti, pihutang kita, itu berkurang, karena dia udah bayar, dia udah bayar dari 980 ini, jadi, pihutang berkurang 120, berarti, karena kita, mengumpulkan kas, kas kita, bertambah sebesar 120, jadi, yang sebelas, itu, ini, kas bertambah 120, pihutang berkurang 120, karena, kita, terima penagihan dari, pendapatan, yang, terima penagihan dari pihutang, yang kita dapatkan, pendapatannya pada tanggal 10 sebelumnya, ini, jadi, saldonya sekarang, ini, kas 6560, ini, tambah ini, ini, jadinya berkurang, kan, pihutang kita, karena, dia lunasi, orang lain itu, 860, ini, 700, ini, 5 ribu, ini, tetap, 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 nah, sehingga, sekarang, ini, kan, aset, nih, aset, itu, tadi, cash, account receivable, supply, sama, equipment, nah, nih, jadi, 6560, ditambah 860, tambah 700, tambah 5 ribu, jadi, total, aset, kita, 13, 120, kemudian, total, liabilitas, kita, liabilitas, itu, kan, cuma, account payable, aja, account payable, jadi, saldo, kita, sekarang, itu, 250, yang ini, jadi, 250, kemudian, ah, owner's equity, kita, itu, kan, terdiri dari, share capital, share capital, itu, saldonya, terakhir, tinggal, 10 ribu, itu, itu, 10 ribu, kemudian, ah, service revenue, pendapatan kita, itu, saldonya, ah, 5, 6, 80, kemudian, ini, expense, 18, 10, ini, dividend, 1 ribu, nah, itu, expense, sama, dividend, kan, mengurangi owner's equity, jadi, 10 ribu, ditambah 5, 6, 80, ditambah 18, 10, ditambah 1 ribu, dapatnya 12, 8, 70, sehingga, liability, ditambah owner's equity, itu, dapatnya 13, 120, 250, ditambah 12, 8, 70, dapatnya 13, 120, nah, jadi, aset, sama dengan liabilitas, ditambah ekuitas, balance, kan, seimbang, sama, kan, jadi, kita, udah bener, nah, sekarang, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, nih, dari analisis, laba ditahan, item earnings, ini, laba ditahan, carilah, nilai, dari, net income, or net loss, jadi, carilah, laba, atau ruginya, nah, laba, atau rugi, bersih, itu, cara mencarinya, itu, adalah, pendapatan dikurang beban, jadi, service revenue, kita, pendapatan kita, kan, namanya, service revenue, expense kita ini, jadi, 5680, nih, dikurang sama, 1810, ini, dapatnya, 3870, karena ini positif, berarti, namanya, net income, kalau, misalnya, dia, negatif, hasilnya, namanya, nanti, net loss, gitu, nah, kita lanjut ke, soal selanjutnya, soal selanjutnya, itu, P12A, pada tanggal, 31 Agustus, 2017, ini, 31 Agustus, 2017, laporan, posisi keuangan, statement of financial position, dari perusahaan ini, Donahui, Donahui, itu, menunjukkan, nilai saldo kasnya, 9 ribu, jadi, pada, akhir bulan, Agustus, itu, saldo kasnya, itu, menunjukkan, kas, 9 ribu, pihutang, atau, car receivable, itu, 1.700, supplies, 600, equipment, 6 ribu, account payable, 3.600, share capital ordinary, 13 ribu, dan return earnings, itu, 700, selama bulan, September, ini, akhir Agustus, ini, selama bulan, September, transaksi, transaksi berikut ini, telah terjadi, jadi, ini adalah transaksi, yang terjadi, pada bulan, selama bulan, September, 1 sampai 8, nah, soal nomor 1, sama, soal, soal A, sama, sama, soal A, yang di, nomor sebelumnya, itu, kita bikin, persamaan akutansinya, dengan, akun-akunnya, yakni, cash, account receivable, supplies, equipment, notes payable, account payable, share capital, return earnings, revenue, expense, dan dividend, jadi, ini, akun-akunnya, nah, kita kerjakan dulu, yang A, nah, ini yang A, nih, ini kan, disuruhnya, ini, cash, account receivable, receivable, supply, sama equipment, itu adalah aset, kemudian, liabilitasnya, itu, ada tambahan, nih, notes payable, jadi, notes payable, itu masuk ke, liabilities payable, pokoknya, yang pakai payable, payable, itu adalah, liabilities, account payable, itu juga, liabilities, kemudian, owner's equity-nya, itu terdiri dari, return earnings, share capital, share capital, return earnings, revenue, sama expense, terus dividend, expense, sama dividend, itu mengurangi, ekuitas, makanya, ini kurang, nah, oke, ini, diketahui, ini, 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 ini kan saldo, financial position, laporan, posisi keuangan, atau kita sebut juga, neraca, itu, menunjukkan, ini, nilainya, dari masing-masingnya, ini, 31 Agustus, nah, saldo akhir, 31 Agustus, itu, akan menjadi saldo awal, pada, bulan September, jadi, pas tanggal 1 September, yang saldo akhir, bulan Agustus, itu, akan menjadi saldo awal, di, bulan September, selanjutnya, kan, Agustus, September, jadi, dia, akan menjadi saldo awal, di, bulan September, kita masukin dulu, beginning balance-nya, karena diketahui, ini, saldo awal, jadi, big, ini, beginning balance, saldo awal, itu, cash, kita masukin, 1000, 9.000, account receivable, 1700, supply 600, equipment, 6000, account payable, 3600, share capital, 13.000, dan return earnings, 700, nah, ini dia, ini yang kita masukin, nilainya, masing-masing, oke, kita masuk ke, transaksi, yang nomor 1, setelah kita masukin, beginning balance-nya, nih, membayar, kas sebesar, 2.900, untuk bayar hutang, katanya, kalau kita bayar, 2.000 bayar-bayar kas, berarti, kas kita berkurang, kan, kas berkurang, sebesar, 2.900, kemudian, buat apa, buat melunasi, hutang, berarti, hutang kita juga berkurang, karena kita melunasi, jadi, kas berkurang, hutang juga berkurang, nih, kas berkurang, 2.900, hutang juga berkurang, sebesar, 2.900, jadi, sekarang, saldonya, karena sudah bisa dihitung, saldonya berubah, jadi, 9.000, dikurang 2.900, dapatnya, 6.100, ini, 1.700, ini, 600, ini, 6.000, ini, jadinya, 3.600, dikurang 2.900, dapatnya, 700, ini tetap, 13.000, ini, 7.700, nah, kita lanjut, ke, transaksi nomor 2, mengumpulkan, mengumpulkan, 1.300, kalau kita ngumpulin, itu berarti, kita nerima kas, sebesar, 1.300, karena, pelunasan, account receivable, jadi, orang yang hutang ke kita, itu, kita dibayarnya, dibayarnya, kita kumpulkan uangnya, jadinya, 1.300, berarti, kas kita bertambah, sebesar, 1.300, karena, orang, orang lain, itu, mau lunasi hutangnya, berarti, piutang, piutang orang, itu, bagi kita, berkurang nilainya, sebesar, 1.300, karena, dia lunasikan, jadinya, piutangnya berkurang, nah, ini, nih, kas kita bertambah, karena orang, melunasin hutangnya, kemudian, piutang orang tersebut, piutangnya, berkurang, sebesar, 1.300, karena, piutang tersebut, telah dilunasi, kemudian, kita lanjutkan, kita hitung, balance-nya, saldonya, sekarang, berapa, 6.100, tambah, 1.300, 7.400, 1.700, dikurang, 1.300, 400, tanda kurung, itu, berarti, tandanya kurang, ini, 600, ini, 6.000, ini, 700, ini, 13.000, ini, kemudian, udah, kita lanjut, yang nomor 3, kita lanjut, nomor 3, ini, soalnya, membeli, additional equipment, sebesar, 2.100, jadi, kita, kita beli, equipment, kalau kita beli, itu berarti, kita, nambah, equipment kita, sebesar, 2.100, makanya, di sini, equipment, itu, akan bertambah, nilainya, sebesar, 2.100, 2.100, kemudian, di sini, katanya, paying, 800, in cash, jadi, kita belinya, 2.100, tapi, kita bayarnya, cuma, 800, kita bayarkan, kasih duit, kasih ke dia, itu, sebesar, 800 saja, jadi, cash kita, berkurang, 800, di sini, ini, kan, cash kita, berkurang, 800, ini, equipment, bertambah, 2.100, nah, kemudian, berarti, yang kita bayarkan, cuma, 800, berarti, selisihnya, itu, kita ngutangkan, karena kita, enggak bayar, eh, belum bayar, berarti, kita hutang, 2.100, dikurang, 800, berapa? 2.100, dikurang, 800, itu, 1.300, makanya, ini hutang, 1.300, jadi, kita beli, equipment, 2.100, yang kita bayar, baru, 800, sedangkan, selisihnya, berarti, kita ngutang, 1.300, kita hitung, balance-nya, saldonya, 7.400, dikurang, 800, dapatnya, 6.600, ini tetap, ini tetap, kemudian, ini bertambah, nilainya, 8.100, 6.000, ditambah 2.100, ini juga bertambah, nilainya, 700, ditambah 1.300, ini tetap, ini tetap, dan, masih tetap, kita lanjutkan, yang nomor, nomor 4, mengakui, recognize, revenue, 7.300, jadi, kita mengakui, pendapatan, sebesar, 7.300, jadi, mengakui pendapatan, berarti, sekarang, pendapatan bertambah, kan, jadi, pendapatan bertambah, sebesar, 7.300, nah, disini, pendapatan, revenue, ini, revenue, ini, pendapatan kita, bertambah, sebesar, 7.300, 7.300, ini kan, tanggal, tanggal 4, pendapatan bertambah, sebesar, 7.300, kemudian, lanjutannya, of which, 2.500, is collected, in cash, berarti, dari, pendapatan, yang 7.300, ini, kita baru, nerima, kasnya, itu, sebesar, 2.500, jadi, kas yang kita, terima, itu, cuma, 2.500, jadi, selisihnya, itu, adalah, orang tersebut, masih ngutang ke kita, kalau orang lain, ngutang ke kita, berarti, itu adalah piutang, makanya, di sini, jadi, piutangnya, itu, yang 7.300, yang ini ya, revenue tadi, ini, 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 orang tersebut, bayarnya, baru, orang yang, pendapatan, yang 7.300, itu, kita terima, cashnya, baru 2.500, makanya, di sini, cash bertambah, sebesar 2.500, nah, selebihnya, orang tersebut, masih ngutang ke kita, kalau orang lain, ngutang ke kita, berarti, itu piutang, jadinya, selisihnya, itu adalah, 4.800, 7.300, dikurang 2.500, dapatnya 4.800, sekarang, kita hitung saldonya, 6.600, dikurang 2.500, dapatnya segini, ini, saldonya, ini, tambah ini, dapat segini, ini, ini, tetap, 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 ini, 7.300, revenue, oke, kita lanjut, ya, yang, nomor, 5, declare, and pay, 400, cash dividend, nah, jadi, kita bayar, dividend, sebesar, 400, tadi, kalau bayar, dividend, gimana, cash kita, berkurangkan, sebesar 400, buat apa, buat dividend, berarti, dividend bertambah, 400, jadi, di sini, nomor 5, nih, cash kita, berkurang, kemudian, dividend, di sini, bertambah, nilainya, 400, kenapa, dikurung, karena dividend, mengurangi, owner's equity, makanya, dikurung, nah, kita hitung, saldonya, kita hitung, saldonya, jadinya, 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 8700, 900, dikurang 400, ini 5200, ini 600, ini tetap, ini tetap, ini tetap, 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 ini 400, yang dividend tadi, 400, kita turunkan, ke bawah, kita, kita lanjut, ke, yang nomor, selanjutnya, ini, bayar, seleris, 1700, paid, kan, berarti, bayar, pakai cash, 1700, tambah, 900, tambah, jadi, ini, totalnya, 2800, jadi, yang kita bayarkan, itu, cashnya, 2800, buat apa, buat, buat, seleris, berarti, seleris expense, kemudian, buat, rent, berarti, rent expense, dan kemudian, advertising expense, sebesar 200, jadi, jadi, itu, expense-expense, ini, bertambah, sebesar 2800, dan, cash kita, berkurang, sebesar 2800, karena, kita bayarkan, ini dia, cash berkurang, sebesar 2800, karena, kita bayar-bayar, kemudian, expense kita, berkurang, sebesar 2800, ini, eh, expense kita, bertambah, sebesar 2800, dikurung, karena, dia, mengurangi, ekuitas, expense itu, mengurangi, ini, bertambah, sebesar 2800, kita, kita bikin, keterangannya, 2800, ini, terdiri dari, apa aja, seleris expense, 1700, rent expense, 900, advertising expense, 200, sesuai dengan, yang ada di soal, kemudian, kita hitung, sekarang, saldonya, ini, dapatnya, segini, ini, dapat segini, ini, dapat segini, ini, dapat segini, ini, 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 dan ini, oke, kita lanjut, ke soal berikutnya, yang nomor 7, incur, telah terjadi, utilities expense, berarti, kita harus bayar, utilities expense, sebesar, 170, tapi, kita, on account, on account, berarti, kita belum bayar, terhutang, berarti, yang ini, berarti, kita ngutang, ke orang itu kan, 170, berarti, di sini, utilities expense, itu, bertambah, sebesar, 170, dan, karena, on account, kita, pembayaran, kita harusnya bayar, tapi, kita enggak bayar, on account, berarti, belum bayar, atau, belum terima, kalau dia, receivable, berarti, dia, on account, itu, belum kita terima, ini, 170, nah, jadi, yang nomor 7, itu, ini, ini, on account, tadi kan, berarti, belum kita bayar, nah, account payable, kita bertambah, 170, kemudian, expense kita, utilities expense, juga bertambah, sebesar, 170, ini, kita bikin, keterangannya, utilities expense, penerimaan, sesuatu, yang seharusnya, kita terima, kayak, pendapatan, pendapatan, on account, berarti, itu, nanti, jadinya, account, receivable, kalau misalnya, pembayaran, on account, pembayaran apa, kek, pembayaran, pokoknya, kalau on account, berarti, nanti, jadinya, account payable, jadi, on account, bisa untuk, account receivable, bisa untuk, account payable, jadi, kita harus lihat, apakah itu, penerimaan, penerimaan, atau, pengeluaran, nah, jadi, sekarang, ini, udah, kita hitung, saldonya, ini, jadinya, tetap, ini, tetap, 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 ini, bertambah, account payable, nilainya, jadi, 2170, ini, 13.000, ini, 7.300, ini, nilainya, tadi, bertambah, 2800, tambah, 170, dapatnya, 2970, ini, 400, nah, yang terakhir, terakhir, nih, menerima, 10.000, dari bank, dengan, itu, menerima, kas 10.000, dari bank, karena, pinjaman, jadi, di sini, notes payable, bank, itu, ngasih pinjaman, ke kita, berarti, kita ngutang, ke bank, sebesar 10.000, dia kan, dalam bentuk notes, nih, payablenya, berarti, yang, karena, kita bank, ngasih duit, pinjaman, ke kita, berarti, kas kita bertambahkan, berarti, kas bertambah, sebesar 10.000, nah, ini, kas bertambah, 10.000, kemudian, kita, hutang, bertambah, hutang kita, ke bank, sebesar 10.000, nih, dalam bentuk, notes payable, notes ini, WSL, kalau, bahasa Indonesia, notes itu, WSL, nah, jadi, ini, kita hitung, balance terakhirnya, balance untuk, aset, itu, balance untuk, cash, itu, 15.900, kemudian, balance untuk, account receivable, itu, dapatnya nanti, saldo akhirnya, 5.200, ini, supplies, 600, ini, equipment, 8.100, kan, jadi, total aset kita, nanti, 15.900, ditambah, 5.200, tambah, 600, tambah, 8.100, dapatnya, 29.800, turunin ke bawah, dapat 29.800, kemudian, untuk, liabilitas, liabilitas, tadi kan, notes payable, sama, account payable, ini, notes payable, 10.000, saldo terakhirnya, ini, account payable, saldo terakhirnya, 21.70, ini kan, account payable, jadi, total, liabilitas kita, itu adalah, 12.170, kemudian, owners equity kita, itu, share capital, itu, 13.000, kemudian, return earnings, itu, kemudian, revenue, itu, 7.300, dan, kemudian, expense, 29.70, dan, dividend, itu, 400, total equity, jadinya, ini, dividend sama expense, kan, mengurangi equity, jadi, 13.000, tambah 700, tambah 7.300, kurang 29.70, dikurang 400, dapatnya, 17.630, sehingga, total liabilitas, dan total ekuitas, itu, dapatnya, 29.800, jadi, balance, asset, sama dengan, liability, ditambah dengan, equity, oke, kita lanjut ke, soal yang B, prepare, prepare, prepare an income statement, return earning statement, and statement of financial position, jadi, siapkan laporan laba ruginya, laporan, laba ditahannya, kemudian, dan laporan racahnya, laporan posisi keuangan, atau racah, untuk, 30 September, 2017, nah, ini dia, ini, jangan lupa, kalau bikin laporan, bikin statement, atau laporan keuangan, itu harus dibikin judulnya, di baris pertama, itu adalah, nama perusahaannya, ini nama laporannya, kemudian, ini adalah, periodenya, periodenya itu, disesuaikan aja, sama, yang disoal, ini, gak ada ya, hmm, katanya kan, untuk bulan yang berakhir, 30 September, 2017, karena dia bulan, berarti, for the moon ended, September 30, 2017, kalau, untuk income statement, for the moon ended, bulan apa, kalau dia, untuk tahun, berarti, for the year ended, karena ini, dimintanya bulan, berarti, for the moon ended, September 30, 2017, income statement, atau laporan laba rugi, itu adalah, ringkasan, pendapatan, dan beban, jadi, kita masukin, pendapatan, berapa, pendapatan, tadi, 7300, ini, pendapatan, ini, ini, pendapatan, pendapatan, ini, revenue, itu terakhirnya, 7300, jadi, masukin, di sini, service revenue, itu pendapatan, kita, 7300, beban, kita, itu kan, terdiri, tadi, dari ini, 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 beban, kita, beban, kita, tadi, itu ada, salaris expense, rent expense, advertising expense, sama utilities expense, ini, 1700, 900, 200, sama 170, ini, 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 dia ada, 4 kan, ini, kita bikin, penjelasannya, sehingga, total expense, itu, 2970, ini, yang jumlah tadi, 2970, 2970, 2970, itu harus sama, nanti, sama kan, sama ini, 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 beban, 2970, ini, jadi, kan, net, laba, atau rugi, itu kan, dicarinya, dengan mengurangkan, pendapatan, dikurang sama beban, kan, jadi, pendapatan, 7300, dikurang sama total beban, 2970, dapatnya nanti, laba bersih kita, 4330, nah, kemudian, kita lanjutkan, ke laporan laba ditahan, seperti biasa, itu, kita harus bikin, judulnya, ini, nama perusahaan, nama laporan, ini, prioridenya, masukin, return earnings, September 1, beginning balance, tadi kan diketahui, kan, beginning balance, yang tadi diketahui, ini, beginning balance, dari, return earnings, nih, beginning balance, sebesar, 700, masukin, 700, nih, 700, kemudian, ditambah sama, net income, nih, net income, itu yang kita cari, nih, 4330, jadi, masukin ke sini, net income, kemudian, dapatnya, 5030, dikurang sama, dividen, dividen 400, 400, dividen, itu dari sini, nih, dividen kan, dividen, itu saldo terakhirnya, ini 400, jadi, masukin yang terakhir, ini 400, jadi, kalau mau masukin, ke laporan keuangan, itu ambil yang terakhir, jadi, ini 400, dikurang sama, dividen, ini 400, 100, jadi, return earnings awal, saldo return earnings awal, ditambah sama, net income, dikurang sama, dividen, itu dapatnya, saldo return earnings, yang, akhir, saldo return earnings, akhir bulan, ini awal bulan, ditambah sama, net income, dikurang dividen, dapatnya return earnings, akhir, dapatnya, 4630, kemudian, kita disuruh bikin, statement of financial position, kalau buat, financial position, itu, seperti biasa, kita bikin judulnya, namun, pada periode ini, cukup bikin, tanggal terakhirnya, jadi, ini September 30, 2017, gak perlu kita bikin, for the moon, endednya, langsung aja, September 30, 2017, nah, kita masukin, aset, aset kita, itu kan tadi, cash, supply, sama equipment, berapa nilainya, ini, masukin, angka yang terakhir ini, 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 itu kan, yang orange, tadi itu kan, aset, yang orange, itu aset, kita masukin, masing-masingnya, itu, dapat segini, sehingga, total aset, 29800, kemudian, liability, total aset, ini kan, kita udah hitung juga, tadi, ini, total aset, dapatnya, 29800, kemudian, ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dapatnya 29800, kemudian, liabilities, dan equities, liabilities, jadi, account payable, sama notes payable, account payable, itu, ini kan, yang hijau, yang hijau, account payable, ini notes payable, 10 ribu, ini, account payable, 2170, dan, yang hijau, itu liabilities, 10 ribu, tambah, 10 ribu, sama 2170, dapatnya, 12 170, nih, dapatnya, 12 170, kemudian, equities, kita terdiri dari, share capital, sama return earning, share capital, itu, 13 ribu, kita masukin, yang ini, 13 ribu, ini, ini, share capital, ini, share capital, itu, kita masukin, di sini, 13 ribu, masukin, ke sini, 13 ribu, sedangkan, untuk return earnings, return, earnings, itu 4630, itu dapatnya, dari sini, kita ambil, return earnings, yang terakhir, 4630, akhir bulan, 4630, yang 4630, kita pindahin, ke sini, jadi, dapat total equities, 13 ribu, tambah, 4630, dapatnya, 17630, liabilities, ditambah sama equities, dapatnya, nanti, 29800, sehingga, seimbanglah, total aset, sama dengan, total liabilities, dan equities, oke, sekian, semoga mengerti ya, Alhamdulillah, Rabila Alamin, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh,